Kalau makan aja, pergelangan tangan ini batang otak, terus lapak tangan ini adalah otak belakang, terus si jempol ini adalah bagian sistem limbik, disini ada amigdala tadi yang disebut Kak Rio. Empat jari ini adalah kortex yang bergelombang, yang belenuk-belenuk, yang suka kita pesan di restoran. Depan ini ada nama bagian, persisnya di belakang dahi kita, itu ada nama bagian namanya prefrontal cortex. Bagiannya nggak terlalu besar, tapi dia berperan penting, dia melakukan fungsi-fungsi eksekutif. Menyimbangkan tuh antara rasio sama emosi, terus memikirkan konsekuensi jauh ke depan. Jadi misalnya, oh kalau saya lakukan A, efeknya adalah B, itu tugasnya si prefrontal cortex ini. Terus memilih-milih mana yang baik, mana yang buruk, konsekuensinya apa, itu dia tugasnya. Kita lihat pas lagi dia permohonan maaf, seperti orang yang berbeda total. Sobat Medcom, kembali lagi bersama kami di program Crosscheck, khusus membahas mengenai sejumlah isu aktual. Kali ini bersama saya, Jose Nicole, dan hari-hari ini kita sedang dimeriahkan dengan isu adanya bentuk perundungan. Perundungannya juga tidak biasa bahkan viral di media sosial, sampai harus mengundang tren di sosial media yang mengundang empati banyak pihak, dan juga sejumlah pihak terutama yang berkaitan dengan psikologis. Ini terutama berkomentar. Dan kami tidak akan membahas mengenai perspektif hukumnya pada hari ini, namun kita akan berbicara banyak mengenai aspek psikologis, bagaimana menangani anak-anak, dan juga bagaimana sebaiknya fenomena sosial ini kita breakdown satu persatu untuk menjadi pembelajaran menarik buat kita. Dan hari ini kita sudah bergabung bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio kami. Yang pertama, kita ke Ibu Vera Hadi Wijoyo atau kakak Vera, supaya Sobat Medcom tidak terlalu kaget. Dan juga yang kedua, ada Kak Rio, selaku influencer, bisa dikatakan sedikit berbagi mengenai perspektif psikologis. Ini berbicara dengan dua praktisi ya, hari ini kita mau spesifik bicara nih Kak Vera dan Kak Rio soal kasus perundungan yang di SMA Gloria 2 Surabaya nih. Pertama nih kita ke Kario, terlebih dahulu nih kemarin rame yang Kario bicarakan di media sosial, hal yang tidak biasa kita lihat, menghukum anak dengan menggonggong dan bersujud. Itu cerita awal tahu kasusnya dan perspektifnya gimana tuh, Kario? Awalnya kalau saya sih dikasih tahukan dari salah satu klien saya gitu ya, terus dia bilang katanya, eh kamu udah lihat belum ini kasus yang terbaru gitu. Karena kasusnya relate banget, aku pernah ngalamin kayak momen yang serupa kayak gini. Terus aku dikasih videonya, aku lihat wah sampai bener-bener intens banget. Kita bisa lihat kayak kemarahan yang sangat besar gitu yang dialamin sama si pelakunya gitu ya. Terus dalam hal ini juga si anak yang dipaksa disuruh ini sujud gitu di depan. Terus juga yang kayak interaksinya begitu banyak orang yang di sana, tapi mereka juga cuma bisa jadi bystander bahkan bilang kayak, oh yaudah biarin aja deh kamu, udah sujud aja sujud aja biar gampang deh ini selesai gitu. Nah jadi ketika ngeliat kayak gitu ya, aku rasa ini sesuatu yang kita gak bisa biarin gini terus gitu ya. Jadi ada sesuatu yang perlu lah buat kita kasih suara gitu ya. Jadi aku mungkin lebih ngasih lihat perspektifku dari sisi orang yang banyak handle case-case tentang trauma gitu. Bagaimana itu bisa neurosis banget bikin orang sampai meledak-ledak seperti itu. Balik lagi sebenarnya saat itu si pelaku sedang tidak menjadi dirinya sendiri kan. Dia jadi kayak meledak banget sampai dia gak bisa kendalikan gitu. Nah itu juga pasti ada pola tertentu dalam sistemnya dia yang bikin dia jadi kayak gitu. Karena sejatinya kalau dia mungkin bisa ngadepin semuanya dengan hal yang ya kayak lebih tenang gitu. Kan bisa lebih chill mungkin ya ngajak ngobrol komunikasi dengan lebih baik. Tapi kembali lagi, ini kan bicara tentang anak ya. Kalau udah anak sendiri namanya seorang ayah yang protektifnya tingkatnya tinggi gitu. Terus udah gitu dia juga very powerful dengan mungkin banyak perjuangan, perjalanan ini yang rumit banget dia lewatin dari meniti semua apa yang dia bangun gitu. Ketika ada hal seperti itu dan ada yang merendahkan anaknya gitu. Tentu ya udah naluriahnya seorang ayah untuk nge-protect gitu loh. Dan cuman di satu titik kan ini jadi kayak ekstrim sekali gitu. Mungkin kan sebenarnya bisa diajak dialog, ngobrol, komunikasi kayak gitu. Cuman udah sampe gak bisa dan dia juga udah kehilangan sanity-nya gitu. Dan memang ada momen-momen kayak gini yang kita bisa lihat mungkin belajar dari kasus-kasus sebelum ya. Misalnya contoh Will Smith. Will Smith? Iya. Waktu dia tiba-tiba disenggol terus nampar gitu di tengah ruang yang sangat besar sekali gitu. Dan sometimes memang dalam hidup kita kalau kita gak nelusurin apa yang selama ini tersimpan dalam jiwa. Jadi kadang-kadang kita tampungin itu tanpa kita sadarin. Sehingga kita tinggal nunggu waktu kapan meledaknya. Makanya di Indonesia kan kita banyak fenomena senggol bacok gitu ya. Kita pasti akan ada beberapa resi lebih banyak di sana ya. Tapi runutan kasusnya ini kan sudah banyak dipublikasi oleh pemberitaan. Salah satunya ini kan adalah bentuk ejek-mengejek ternyata dari sosial media gitu. Iya, Kak Jose. Sebenarnya apa sih sebenarnya yang menjadi, apakah ada satisfaction khusus gitu loh bagi anak-anak buddha dalam kaitannya. Mempublikasikan apa yang mereka lakukan di sosial media gitu loh. Oke, oke. Kalau di masa sekarang kan memang banyak orang yang jadi pelaku kayak bully seperti itu. Sehingga jadi kayak mereka itu merasa kan happy ya ketika bisa melakukan kayak gitu. Jadi kayak bukan bahagia tapi lebih karena kesenangan. Nah jadi feel powerful ketika bisa kita mungkin neken orang lain yang gak berdaya gitu. Nah ini bisa banyak pola sih kalau misalkan dicek. Karena aku dulu pas masih remaja pun aku pelaku pembulian. Jadi aku paling hobi ku adalah bully anak orang gitu. Jadi kayak mungkin sampai sekarang juga masih suka gitu. Iya gitu. Nah jadi ketika jadi seorang pelaku pembuli yang paling senang kan rasanya kayak very powerful banget gitu. Kamu bisa lakukan itu terus orang kayak gak punya power. Dan paling senang kalau misalkan orangnya emang gak bisa ngelawan gitu. Semakin dia gak bisa ngelawan makin iseng kepuasan. Kayaknya disenggul-senggul terus dia kayak mau coba ngelawan tapi gak punya powernya gitu kan. Ngeliat orang powerless tuh kayaknya wah gitu. Sangat nge-serve energinya. Nah kalau aku perhatikan patternnya memang karena dari kecil. Aku kan sering dikatakan banci lah si bego lah apalah segala macem gitu. Yang dilakukan bahkan bukan sama murid-murid doang. Kalau zaman dulu tuh gulu juga kayak. Kamu tuh bodo banget sih di depan kelas ngomongnya begitu kan. Kalau sekarang bahaya tuh bareng. Gurunya bisa langsung ditangkep gitu ya. Iya jadi ya hal-hal seperti itulah yang ini. Oke Kak Rio kita tahan dulu kita sekarang mau ke Kak Vera. Kak Vera. Zaman aku tuh ya. Wih mungkin jaman aku kan. Tapi mungkin jaman Kak Vera dan Kak Vera juga. Kita kan gak ngerti nih bullying. Kita taunya bercanda. Oke. Kita taunya bercanda. Kita tidak memasukkan ke hati. Tapi tentu kita tidak dalam posisi untuk mendiskreditkan apa yang dirasakan oleh korban ya Kak Vera. Tetapi apa sih sebenarnya fenomena sosialnya membuat bahwa kalau aku tuh mau menggunakan bahasanya resistensi psikologisnya tuh berbeda gitu. Apakah ini sebenarnya peran sosial media kah? Atau peran daripada didikan orang tua kah? Apa sih yang membedakan anak pada zamannya dan anak zaman sekarang Kak Vera? Oke. Bullying tuh sebenarnya dulu pun zamannya Kak Jose atau zamannya saya dan Kak Rio udah ada. Betul. Gitu ya. Tapi kan dulu kalau zaman saya tuh bully itu terjadi ketika saya ke sekolah terus dipalak. Jadi kalau ke sekolah dipalak terus diejek misalnya ih kok sepatunya gitu sepatunya apa robek apa segala macem terus kamu terus yang Kak Rio tadi bilang bego banget sih bodoh banget sih kamu. Nah itu kita udah sering terjadi juga dulu gitu. Jadi bully itu gini definisi bully itu sendiri saya rasa perlu kita semua ini dulu ya samakan dulu ya. Yang dinamakan bully itu adalah tindakan yang memang disengaja ada niatnya. Jadi memang niat inksunnya tuh memang untuk menyakiti tujuannya. Untuk menyakiti, untuk mengintimidasi dan dilakukan berulang. Kenapa berulang? Karena korbannya tidak melawan. Jadi ada imbalance power. Jadi ada si kuat, ada si lemah. Jadi sekuatnya yang menindas si lemah, si lemahnya gak bisa apa-apa. Yaudah besok lagi, besok lagi gitu. Karena kan si bullying ini kan sebenarnya a matter of showing power ya. Oh saya bisa nih melakukan ini dan saya bisa bikin kamu nangis, saya bisa bikin kamu sakit gitu. Jadi controlling orang lain yang ingin didapatkan. Nah bully itu sebetulnya seperti itu definisinya. Kan sekarang kayaknya apa-apa dikit bully. Dilihat dulu gitu ya. Kalau misalnya ada satu anak dipukul terus dia bales mukul, nah itu bukan bully. Itu namanya berantem. Itu penting sekali. Sama-sama tidak baiknya, sama-sama kekerasan. Cuma kita perlu bedakan yang mana yang bully, yang mana enggak. Nah bully itu dari dulu sudah ada. Itu sebetulnya. Cuma dengan adanya media sosial, itu seperti memperluas, memperluas jangkauannya gitu ya. Jadi sekarang tidak hanya bisa, tidak hanya di sekolah bully itu terjadi, tapi bisa ketika kita lagi ada di kamar kita sendiri, dengan gadget kita sendiri, jam 3 pagi, jam 1 malam, jam 1 pagi itu bisa terjadi gitu. Dan dari siapapun yang kita kenal atau enggak kenal tuh bisa datang bully itu. Kalau dulu kan kita ke sekolah ya yang kenal kita aja, yang mengejek kita kan. Tapi sekarang mungkin orang di belahan dunia mana ikut-ikutan gitu. Nah itu jadi memperluas jangkauannya. Sehingga jadinya kok jadi memperburuk gitu dampaknya. Terus thanks to media sosial lagi gitu ya, kita itu anak-anak sekarang ini mendapatkan referensinya juga cukup banyak gitu ya. Jadi apa yang mereka lihat, apa yang mereka tonton di media sosial itu menjadi referensi gitu. Oh kalau aku enggak suka, ya tadi contohnya kayak Will Smith gitu ya, Chris Rock waktu itu yang dislep gitu di depan panggung gitu kan. Nah kalau enggak suka, oh berarti boleh ya gitu. Dan terus ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang memuji dia, ada yang ini kan. Anak-anak juga bisa lihat, oh ternyata itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang cool. Oke berarti sebenarnya tren perkembangan media sosial ini itu dikatakan menambah referensi dari generasi sekarang untuk melakukan justifikasi terhadap hal yang dialami. Yes. Oke, terus to what extent gitu maksudnya sampai pada tahap mana Kak Vera bahwa hal tersebut itu sudah dikatakan tidak sehat dalam kaitannya kepada konsumsi media sosial. Gini, media sosial sendiri kan sebenarnya sudah ada batasan usianya ya. Batasan usianya, censorship ya. Jadi ketika ada seorang anak atau seorang individu yang belum usianya sudah memainkan itu aja sudah. Sudah tadi, ini sudah berdampak negatif gitu ya. Tadi kalau ditanya batasannya, berarti kan satu, dilihat dari usia. Apakah anak ini, umumnya kan berapa sih media sosial itu 13 tahun ya. Apakah dia sudah mencapai usia itu atau belum? Kalau di bawah dia sudah melihat YouTube atau sudah punya Instagram gitu ya. Discord dan sebagainya. Nah, itu kan berarti sudah di luar batasannya gitu. Kak Rio, kita mempelajarikan sebenarnya idealnya itu ya. Maksudnya kita sehatnya berpikir kan Gen Z ini kan olah-olah setiap hari nih. Sosial media gitu. Tetapi kenapa mereka justru yang menjadi korban paling lemah dari dampak sosial media itu sendiri? Seharusnya kan Gen Z ini kan open-minded kita bicara kayaknya ya. Open-minded terhadap fenomena media sosial dan lain sebagainya. Tetapi kenapa justru kontraproduktif dalam beberapa case terutama berkaitan dengan kekuatan emosional dan sosial seperti itu. Oke, kalau mungkin kita bisa melihat ke belakang dulu ya dari historinya keluarga gitu ya. Karena Gen Z ini kan sebelumnya kan di atas mungkin ada kayak, kita mungkin kalau di level kita millennials di atasnya lagi kan ada boomers. Mereka banyak banget yang ketika boomers ngajarin ex misalkan yang kayak mereka benar-benar gayanya militeri banget. Begitu turun. Didikan orang tua ini konteksnya ya. Begitu turun kan mereka gak mau anakku gak boleh sampai kayak dulu kayak aku dididik militer turun lagi ke millennialsnya. Mereka juga benar-benar dijaga banget gitu. Jadi kayak akhirnya makin lama makin turun makin biasain untuk supaya gak apa ya kayak nyenggol terlalu kencang ke anak-anak. Sehingga jadi dijagain banget dari awal kan. Nah ketika orang tua ngejagain banget ngeprotect mereka banget-banget sehingga akhirnya resistensinya jadi lebih kecil gitu. Nah itu yang bikin jadi gampang sekarang ya generasi stroberi muncul gampang gores kan karena itu. Justru kayak dulu aku misalkan sering banget main di luar gitu di jalanan yang kayak main di goat nangkepin ikan gitu. Sehingga imun tubuhnya beda gitu. Dulu hujan-hujanan main bola, main sepeda segala macem. Kalau sekarang kan kayak ponakan saya keluar hujan-hujanan aja langsung sakit. Kalau kita kan sore-sore kan dulu kan dibawah sama mungkin ART atau orang tua kita berinteraksi dengan anak-anak sesama-sama komplek. Dan itu sebenarnya habitnya juga sudah hilang ya. Betul karena kan semuanya serba online sekarang kan. Jadi kayak media kita mainnya juga disini gitu. Jadi interaksi di luar kan jarang kita gak pernah lihat lagi di taman orang main petak benteng segala macem kayaknya. Iya dulu main tali, main kelereng segala macem. Apa itu petak benteng? Misalkan sesi khusus kita jelasin itu sendiri kan. Tapi artinya begini kali ya. Berarti kan perkembangan media sosial itu menumpulkan daya komunikasi secara sosial dan lain sebagainya. Dan juga kekuatan emosional gitu dan lain sebagainya gitu kan. Dampak yang paling terasa terhadap generasi iPad dan kawan-kawannya ini apa nih? Berkaitan juga dengan kekuatan emosionalnya gitu. Yang pasti kalau misalkan mereka memang banyak interaksi terus juga kan mereka belajar banyak. Seringkali mereka nge-relate-relate kan. Jadi begitu ada masalah sedikit mereka self-diagnose kan. Oh iya tuh bahaya banget. Jadi kan begitu ngeliat oh ternyata aku masuk kategori ini ya. Terus oh orang tuaku ternyata begini ya. Jadi mereka label orang tuanya toxic misalnya. Akhirnya mereka jadi ciptakan jarak. Sehingga hubungannya jadi gak harmonis gitu. Mereka jadi gak ada tempat cerita atau semacamnya. Memilih untuk sendiri nyimpen. Terus akhirnya deketnya sama teman-teman misalnya yang di dunia maya. Nah akhirnya jadi kurang interaksi secara disekeliling sama orang tuanya dan lain-lain. Itu bisa mempengaruhi banget gitu. Dan juga kalau ada apa-apa karena gak berani cerita simpen sendiri. Akhirnya jadi akumulatif. Lama-lama kayak ditabung kan. Ada kesedihan disimpen sendiri. Gak berani cerita misalkan atau semacamnya. Nah itu ya akhirnya jadi numpuk. Nah itu yang akhirnya ya harus dituainya suatu saat nanti. Ketika udah dewasa kekumpul banyak makanya jadi di masa-masa sekarang banyak yang gampang banget. Aduh aku lagi depresi nih. Aku lagi ini nih gitu. Nah itu jadi kebawa banget sama label-label yang mereka berikan itu juga. Oke kita akan jadikan hal-hal yang berkaitan dengan rekomendasi. Karena kita hari ini bicara sama para diksioner di bagian tengah menuju akhir. Teman-teman dan kita hari ini langsung case study dari kasus siswa Sema Gloria 2 ini. Kak Vera, rambut dikatakan sama seperti hewan anjing pudel. Aku pada zamannya pernah mendengar hal-hal yang lebih menyakitkan kalau anak-anak zaman sekarang begitu ya. Maksudnya hal-hal yang berkaitan dengan grading daripada bullying itu sendiri. Itu bergantung kepada apa yang dikatakan, apa respon dari anak ini secara emosional Kak Vera. Orang awam pun nilai dikatakan rambutnya seperti anjing pudel ini pasti tersinggung nih. Atau ini berkaitan juga dengan tingkat emosional daripada anak itu untuk merespon. Si korbannya. Kita kan gak bisa sama ratakan gitu ya. Tiap orang mungkin punya backgroundnya sendiri-sendiri gitu ya. Ada mungkin gak usah dikatakan seperti rambutnya seperti anjing pudel. Mungkin dibilang rambut kamu kok kurang rapi. Oh ya itu lebih halus. Netral kan harusnya. Tapi mungkin dia datang dari keluarga yang gak pernah dia dikritik. Selalu oke. Itu pun juga sudah sesuatu yang berat mungkin buat dia. Oh aku dibully. Dibilang rambutku kurang rapi. Gak usah sampai ke pudel. Jadi dampaknya itu sangat bisa subjektif sekali. Tidak melulu harus tergantung dari apa. Ya mungkin tadi kan ada orang bilang. Kayaknya kalau saya dibilang kayak rambutnya kayak jemurlu. Ya biasa aja. Cuek aja. Anaknya aja tuh kali lemah. Pasti mungkin ada yang komentar kayak gitu kan. Ya itu kan karena background orang beda-beda. Nah tadi kalau kita bicara batasan. Jadi kita mesti lihat nih gitu ya. Dan ini yang perlu diajarkan juga ke anak-anak kita. Bahwa sampai di mana sih kamu bisa terus atau kamu harus stop. Dalam hal? Dalam hal ketika misalnya komunikasi, berinteraksi sama orang gitu ya. Batasannya adalah ketika kalau lawan bicara kamu atau siapapun itu yang kamu hadapi. Sudah mulai kelihatan gak suka. Nah ini yang membedakan mana bercanda, mana bully. Yang namanya bercanda kalau masih bisa sama-sama ketawa. Tapi kalau yang satu udah merah mukanya, udah hilang senyumnya. Berarti kamu sudah menyinggung dia. Nah itu kamu harus stop. Nah disitu jadi kita bicara belajar empati. Empati ya. Gitu. Dalam kaitannya berarti menarik untuk kita kalau tarik balik. Bagaimana anak-anak itu dibesarkan apa yang menjadi pengasuhan yang menjadi referensi utama ya kak ya. Lalu bagaimana memosisikan dirinya Kak Vera? Kritik wajar. Mendiamkan untuk supaya menjaga kondusivitas suasana, kebatinan juga. Sesuatu hal yang wajar juga. Berkaitan dengan mungkin orang tua-orang tua muda ini akan mengurus genzi ini kan. Seperti apa mungkin pola-polanya Kak Vera? Pola-pola pengasuhannya. Oke, jadi gini yang mesti diperhatikan adalah pengalaman saya praktek ya. Banyak orang tua yang melupakan hal-hal yang basic. Seperti misalnya kemandirian. Kemandirian. Ya, sesimpel kemandirian. Sesimpel mereka terbiasa melakukan semuanya sendiri. Mulai dari banyak orang tua, oh nanti mandirinya nanti kalau sudah masuk SD. Enggak gitu ya. Dari sebelum itu usia satu tahun, usia dua tahun itu kemandirian sudah bisa dilatih sebetulnya. Contoh simple misalnya kayak anak baru belajar merangkak. Oke. Dia mau meraih satu mainannya di depan. Kita nggak perlu buru-buru terus kita ambilin mainan terus kita kasih. Biar berproses. Biar aja dia mencoba. Mungkin kita bisa bantu deketin sedikit gitu. Tapi tidak diambilkan. Nah itu terus menerus meningkat pelatihan kemandirian itu menikuti usianya si anak. Mulai dari makan sendiri, pakai baju sendiri, memilih sendiri gitu ya. Tentu dengan pilihannya terbatas ya. Pilihannya bisa dikasih sama orang tua. Tapi dengan dia terbiasa mandiri, dia terbiasa untuk mengandalkan dirinya sendiri. Oke menarik. Nah disitu yang terbangun adalah bagaimana dia terbiasa menghadapi kesulitan. Bagaimana dia mengatasi kesulitan itu. Bagaimana terus dia merasa, oh I can do it myself. Nah itu adalah apa ya, itu bekal-bekal resistensi, bekal-bekal untuk toughness, lebih tegar, tahan banting gitu ya. Dikatain orang apapun mungkin dia lebih tough karena dia tahu kemampuan dirinya sendiri. Nah itu, itu yang banyak orang lupa sih. Iya dan karena itu sebenarnya juga hal yang harusnya berjalan secara organik berarti ya Kak Raya. Dan itu sehari-hari, gak usah perlu panggil Kak Reo ke rumah untuk kasih coaching. Iya, betul-betul sederhana sekali. Sederhana dan terus yang satu lagi adalah, kalau yang saya lihat ya itu tadi empati. Seringkali orang tua kalau ditanya, bagaimana mengajarkan empati? Oh tiap ulang tahun dibawa ke panti asuhan, bagi-bagi makanan gitu kan. Terus kalau ada pengemis jalan kita bisa bilang, itu kasian ya gitu. Oke, iya itu one of the ways. Itu salah satu atau salah dua cara-cara untuk mengembangkan empati. Tapi yang lebih berdampak adalah ketika anak diperlakukan secara empatik. Empatik seperti? Seperti, empati itu artinya apa sih? Kita belajar menempatkan diri sebagai orang lain kan. Merasakan apa yang dirasakan orang lain. Put yourself in other shoes gitu kan. Gitu ya, mengerti apa, oh kalau dia berdiri kepanasan berarti dia mungkin kepanasan tuh gitu ya. Tapi kan lebih dulu untuk bisa mengenali apa yang dirasakan orang lain, kita juga harus mengenali apa yang kita rasakan. Nah, untuk anak-anak ini bisa dibantu dengan misalnya ketika dia, contoh simple. Gak mau makan sayur. Ya, lagi duduk di meja makan disediakan sayur. Aku gak mau makan sayur? Didorong. Reaksi orang tua umumnya apa, Kak Rio? Kalau kayak gitu. Aku tahu ya, Kak Rio. Bisa kita tiba-tiba ambil sendiri piringnya tuh. Kita minta ampun, kita makan. Atau kamu harusnya bersyukur, udah dimasakkan sayur gitu. Ayo makan biasa sehat, gini-gini. Terus feelingnya yang terlihat waktu itu, gak di approach tuh, gak di olah tuh waktu itu. Mungkin banyak orang tua, aduh bu, kelamaan deh gitu ya. Pakai itu aja deh, pakai cara yang lebih tek-tek-tek, cara yang lama aja. Tapi itu tadi, tadi kaitannya sama Kak Rio bilang, itu nanti akan menumpuk-menumpuk-menumpuk terus tanpa bisa tahu si orang ini mengeluarkan emosinya seperti apa. Karena dia tidak terbiasa untuk mengenali ini rasanya apa. Jadi kalau misalnya dia nolak makan sayur, pertama adres dulu aja perasaannya muncul. Oh kamu gak suka ya sayurnya. Itu aja. Pendekatan dialog. Gitu. Oh kamu gak suka ya sayurnya. Oh kamu gak suka ya. Oh kamu sebel ya disuruh makan sayur terus. Itu kita angkat tuh si emosinya. Kita angkat, kita bawa ke permukaan. Dan dibicarakan. Sehingga dia tahu, oh ini namanya adalah sebel. Oke. Orang tahu aku sebel. Aku dimengerti. Ketika aku dimengerti, aku enak rasanya gitu ya. Kok enak nih rasanya, nyaman nih. Orang tahu apa yang aku rasakan. Oke. Nah mulai dari situ, sehingga nanti dia juga ke orang lain lebih memperhatikan emosional cues-nya gitu ya. Oh kayaknya dia gak suka aku ngomong kayak gitu. Berarti aku harus stop, atau aku harus minta maaf. Menarik, menarik. Nah karyo nih kita juga lihat ya kasusnya nih bagaimana. Saya tuh juga kadang-kadang bingung ya maksudnya. Sampai harus bersujud dan menggonggong. Iya. Itu di luar nalar tuh maksudnya tuh. Saya bingung menjelaskannya apa yang melatar belakangnya orang tersebut untuk menyuruh anak ini. Meminta maaf dalam bentuk tersebut. Tetapi dalam kaitannya kepada penilaian karyo. Ini tindakan ekstrim yang dapat menyebabkan trauma kepada anak itu? Kalau menyebabkan trauma ya pasti bakal menyebabkan trauma ya. Kan katanya juga sekarang anaknya jadi takut banget kan. Terus denger-dengar lagi di rumah sakit katanya gara-gara takut gitu. Aku juga gak tau sih detail ininya. Cuma tadi aku dapat informasinya sih katanya kayak gitu. Jadi ketika ada trauma itu kan tercipta dari sesuatu hal yang berintensitas tinggi. Jadi kalau misalkan ada kejadian yang mengancam apalagi kayak tadi kan mengancam jiwa dia kan. Intensitas emosinya pasti sangat tinggi sekali. Nah itu bisa jadi pattern traumatik yang tersimpan di dalam tubuhnya dia. Sehingga akhirnya bisa berkepanjangan tuh nyangkut ke dia gitu. Nah sedangkan kalau si pelaku sendiri itu juga pasti punya pola traumatiknya dia sendiri. Sehingga makanya dia... Pelakunya punya pola traumatik ya? Betul. Untuk berimplikasi kepada respon dia menyuruh menggonggong itu? True. Karena sesuatu yang otonom, yang sulit dikendalikan itu adalah pola traumatik dalam tubuh sebenarnya. Kalau ditanya, ditelusurin pasti nanti akan ketemu. Jadi kayak apa yang menjadi penyebabnya? Kekerasan mungkin ini dia alami di masa kecil, inner child dia yang rusak gitu dan lain sebagainya. True. Salah satu klienku ada yang dia marah banget gampang meledak kepada anaknya. Kepada anaknya? Iya, anaknya sendiri gitu. Nah ketika ditelusurin ternyata waktu kecil dia pernah mamanya itu pas lagi ada kebutuhan karena kakaknya lagi sakit banget. Sakit keras, butuh banget dana buat operasi. Sama, disuruh nunduk dan buat minjem uang tuh sama saudaranya. Dia bilang kalau mau kamu harus nunduk disini sekarang. Jadi karena dia ngeliat itu mamanya seperti itu buat ngebelain kakaknya, mamanya lakukan. Nah tapi di saat itu dia jadi orang yang gak bisa berbuat apa-apa. Dia jadi nge-fight, jadi kayak harus berjuang, berjanji dalam hatinya. Gue harus sukses, gak boleh dia ngerendahin gue lagi dan orang tua gue lagi seumur hidup gue. Nah ketika itu jadi komitmen di dalam hatinya dia, begitu ada kejadian-kejadian kayak gini nih misalnya, itu pasti akan sangat-sangat defensif sekali karena dia keinget lagi kejadian sama mamanya waktu dulu. Tapi itu kan strukturnya, specialty di klienku kan balik lagi. Semuanya kayak yang tadi Kak Vera bilang kan, setiap orang tuh bakal beda strukturnya. Sehingga kalau buat yang satu mungkin cuma gara-gara dibilang rambutnya gak rapih, terus bisa sangat-sangat emosi banget gitu. Nah buat dia juga gitu, begitu semua yang hal terkait dengan dia gak diikutin apa yang dia mau, itu bisa meledaknya luar biasa. Nah jadi buat pattern tertentu, ketika di dalam tubuhnya dia ada struktur traumanya sendiri, begitu ke trigger, dia gak jadi dirinya sendiri. Karena di take over, prosesnya amygdala hijack, banyak banget dijelaskan ya. Jadi bahwa otak mamalianya itu bener-bener kayak gak function, jadi ngambil alih sehingga otak neokortexnya tidak bisa berfungsi, dia tidak bisa berpikir rasional, sehingga bergerak di fight-flight freeze, sehingga disitu dia fighting, dia berantem kan. Jadi bener-bener kayak ribut, pokoknya semua yang gue mau harus diturutin saat itu. Jadi meledaknya di sana, perasaannya menggelora, dan itu udah gak bisa dikendalikan, yang kayak kita bisa lihat bener-bener kayak cara pandangnya dia, bener-bener kayak wah bener-bener sampai kepalanya kan diaduin juga gitu. Jadi kalau misalkan kita lagi sadar kan gak seperti itu. Dan kita lihat pas lagi dia permohonan maaf, seperti orang yang berbeda total. Yang dia bisa bener-bener sampai nangis, sedih, dan merasa bener-bener kayak salah gitu. Orang akan bilang, oh nih acting banget. Tapi sebenarnya bisa jadi dia bukan lagi acting. Tapi dia lagi menjadi dirinya yang sesungguhnya yang vulnerable banget. Yang tadinya pas dia lagi powerful, yang lagi meledak-ledak itu sedang tidak menjadi dirinya sendiri. Kadang klien sering bilang, lu belum lihat aja aslinya gue. Ya kan? Kayaknya gampang meledak, kalau udah meledak jadi kayak orang lain. Padahal sebenarnya itu bukan aslinya kita. Kita sedang lagi di hijack. Jadi kayak venom gitu. Tapi karyomastu kita melihat bahwa ini kan, kita tadi banyak bicara dengan Kak Vera, bagaimana pembentukan karakter itu dimulai sejak mungkin balita gitu, dan lain sebagainya. Tidak terlalu tua kan ya untuk berkes apa, maksudnya menanamkan sebuah kesan trauma. Bagi ini korban berusia 15 tahun kan. Maksudnya tidak perlu berada dalam usia terlalu muda dalam kaitannya kepada membekas trauma gitu. So trauma itu paling banyak di-inflict memang di usia-usia kecil kita, di 0 sampai 7 tahun. Tapi kalau misalkan sudah yang berikutnya, itu udah akumulatif. Jadi struktur yang dari bawah ini akan teramplifikasi di masa depan. Jadi kalau misalkan kita ngalamin sesuatu yang intensitas emosi tinggi, bisa dia akan ngunci di situ. Kayak saya misalnya pernah ngalamin istri saya pingsan. Ketika pingsan dia jatuh di pelukan saya, matanya langsung ngeliat ke atas putih semua. Saya shock waktu itu kan, kaget gitu. Kok tiba-tiba bisa pingsan kayak gini gitu. That split second, mulai dari sana, aku yang tadinya biasa tidur nyenyak, tiba-tiba langsung setiap tidur malam tuh denger suara dikit, kenapa nih istriku gitu. Jadi kayak itu inflict trauma juga. Walaupun aku di usia dewasa yang tadinya baik-baik aja gitu. Setiap kali mau pergi ninggalin istri, disini deg-degan, ketakutan kayak gitu. Karena ada traumanya, kejadian seperti itu. Jadi di dewasa pun banyak orang yang kayak misalnya naik pesawat terbang, turbulens, abis itu takut terbang gitu. Jadi bukan berarti hanya di masa kecil yang bisa inflict trauma. Enggak, di dewasa pun kita bisa develop trauma yang baru kayak gitu. Saya mau ke Kak Ferani. Kak Ferani kan usia-usia remaja gini banyak dikatakan, atau setidaknya bahasa mama saya itu mencari jati diri di usia-usia tersebut disini. Apa sih respon-respon yang paling impulsif lah yang kita bisa katakan akan dilakukan oleh anak-anak usia remaja, terutama berkaitan dengan kekerasan. Yang paling common patternnya. Banyak ya. Perundungan mungkin paling atas. Perundungan mungkin paling atas. Banyak hal gitu. Karena kita kalau, tadi kan Kak Aryo sempat bilang gitu ya, ada amigdala hijack. Boleh dijelaskan? Rupanya juga tadi nanya. Mungkin buat sobat-sobat medkom ini jadi tahu tuh. Oke, bisa dijelaskannya ada visualnya kan. Jadi kalau kita mau mengkembangkan otak. Oke. Jadi ini sekalian menjelaskan remaja tadi. Saya biasanya pakai tangan meniru Daniel Siegel yang ahli neurolog ya. Jadi upamakan aja pergelangan tangan ini batang otak. Terus lapak tangan ini adalah otak belakang. Terus si jempol ini adalah bagian sistem limbik. Di sini ada amigdala tadi yang disebut Kak Aryo. Dia posisinya di dalam. Terus si empat jari ini adalah korteks yang bergelombang, yang belunduk-belunduk, yang suka kita pesen di restoran makan kadang. Bubur, kalau nggak padang. Betul sekali. Oke, nah. Terus di bagian depan ini ada nama bagian, persisnya di belakang dahi kita, itu ada nama bagian namanya prefrontal cortex. Bagiannya nggak terlalu besar, tapi dia berperan penting. Dia melakukan fungsi-fungsi eksekutif. Antara lain adalah menyimbangkan tuh antara rasio sama emosi. Terus memikirkan konsekuensi jauh ke depan. Jadi misalnya, oh kalau saya lakukan A, efeknya adalah B. Itu tugasnya si prefrontal cortex ini. Terus memilih-milih mana yang baik, mana yang buruk, konsekuensinya apa, itu dia tugasnya. Jadi sangat penting untuk pengambilan keputusan. Nah, bagian ini baru berfungsi optimal, itu di usia 20 tahunan. Oh, wow. Ini menjelaskan banget secara teknis, saya bet-bet-bet remaja ya. Iya. Menarik sekali. Jadi sebelum usia itu, siapa yang mendominasi pengambilan keputusan? Amigdala. Tadi yang disebut sama Karyo, Amigdala hijack. Oke. Jadi, umpama nih, saya biasanya kalau kasih contoh paling gampang ibu-ibu. Oke. Ibu-ibu masuk mall, semua toko favoritnya dia, butik favoritnya dia, sale. 75% plus, 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 plus. Yang terjadi adalah apa? Flip out. Karena efungsinya kesentil. Beli. Not necessarily. Oh, nggak berhasil. Mampir dulu ya? Mampir dulu ya. Kan prefrontal cortexnya udah bagus nih. Oh, iya. Kan ibu-ibu. Tadi ibu-ibu kan usianya 30 tahunan ke atas. Betul sekali. Oke. Jadi dia udah bisa nih, prefrontal cortex turun nih. Eh, tunggu dulu, uangnya kan dipakai buat bayar SPP. Buat bayar UKT. Oh, buat beli beras. Oh, buat bayar listrik. Dia bisa mikir begitu. Jadi dia bisa memikirkan akibatnya, oh, kalau saya belanja, uangnya nanti abis nggak ada buat itu. Nah, itu karena prefrontal cortexnya sudah matang. Sudah berfungsi optimal. Tapi, di bawah itu, di bawah usia 20 tahunan, let's say dia tahu merokok itu bahaya buat kesehatan. Atau membawa, saya pertama cerita ini ketika ada anak seorang yang terkenal, membawa mobil, lalu kecelakaan, padahal dia masih di bawah umur, belum punya usia SIM. Nah, itu dijelaskannya pakai ini. Jadi, walaupun dia tahu, belum boleh bawa mobil, karena dia masih di bawah umur, dan belum punya SIM. Tapi begitu temannya bilang, alah gitu aja, masa nggak berani sih? Langsung flip. Dan karena ini belum matang, jadi itu bukannya nggak bisa, tapi takes time ya. Takes time untuk dia terus bisa refrontal cortexnya terus bisa bekerja. Dan perlu dibantu. Perlu dibantu dengan orang lain biasanya. Diajak diskusi, dikasih tahu pilihan-pilihannya apa aja, konsekuensinya apa. Dan yang lebih utama lagi, dibantu untuk meredakan emosinya. Ini mesti diredakan dulu emosinya, cooling down dulu. Nah, kondisi yang seperti ini, yang membuat remaja jadinya rentan untuk melakukan perilaku-perlaku beresiko. Perlaku beresiko. Kekerasan, ya berkaitan dengan seks, drugs, bullying, dan berkaitan yang macam-macam lagi. Posting semua yang hal personal di media sosial gitu kan. Jadi kayak misalnya, ya hal-hal yang personal things yang kayak, ya nggak semua orang harus tahu, dia posting di sana gitu. Jadi menganggap kayak dia diary-nya aja. Nah, itu di latar belakangi oleh hal ini. Kita tadi udah bahas soal awal mula kasus, study case dari perspektif ahli ya, soal kasus ini. Dan kita berhubung nih, yang akan menjadi study case kan memang usia muda ya. Kita bicara mengenai parenting, tips parenting, Karyo, Kak Vera, dan juga terutama berkaitan dengan mengenai pengobatan medis psikologis yang kalau dalam pandangan saya ini masih menjadi daerah yang sangat abu-abu ya. Di negara ini, di budaya timur, dan lain sebagainya. Kak Aryo, sebenarnya apakah masih perlu kita katakan bahwa pengobatan secara psikologis ini adalah daerah yang abu-abu? Sebenarnya sih kan karena di Indonesia sendiri kayak banyak stigma yang dulu kan dibilang kayak kalau misalkan datang kayak dibantu itu kayak orang lu gangguan jiwa lah, gila lah, semacamnya. Yang kayak gitu kan memang masih banyak banget. Sehingga makanya ranahnya jadi abu-abu itu kan karena di sana gitu. Tapi dengan sekarang kan banyak yang kayak, influencer, orang-orang yang istilahnya menyampaikan hal seperti ini, ya vokasinya terus-menerus. Jadi akhirnya bantu banget sih buat orang lebih open gitu. Jadi sehingga sekarang kalau misalkan banyak juga yang malah merekomendasikan gitu kalau kamu punya masalah kayak gini kan banyak yang mereka nggak punya tempat curhat. Jadi ceritanya, mereka cerita di social media gitu bermasalah mereka. Nah banyak yang supporting mungkin kayak ngarahin datang ke sini deh, coba ke sini deh gitu. Nah itu akhirnya bikin mereka juga mungkin pengen mencoba. Makanya tadi ada juga yang kayak sistem lewat chat atau semacamnya kayak gitu. Itu kan juga membantu mereka sebagai anonymity. Kadang-kadang kita nggak harus ketemu, kita bisa pakai nama random misalkan buat datang ketemu ibaratnya secara virtual gitu. Nah itu juga bantu mereka buat supaya open apa yang lebih mau ngebuka hati buat coba gitu. Nah akhirnya mungkin setelah itu dari sana baru datang. Misalkan kayak tadi kan Kak Vera juga sempat cerita kan. Awalnya mungkin terbantu dari sana, terus akhirnya mau ketemu langsung untuk dibantuin gitu. Nah jadi ada momen-momennya hal seperti ini membantu untuk kayak ya supaya nggak abu-abu banget lah. Tapi kembali lagi, jangan sampai sakit dulu kalau katanya Bu Moni Christian ya, yang foundernya Tes Bakat Indonesia, dia bilang banyak sekali orang yang ngeliat kalau misalkan datang ke perbantuan itu kalau mereka udah sakit. Tapi anggap ini kayak multivitamin, kamu minum sebelum kamu bermasalah. Ibarat kalau isi bensin, jangan sampai bensinnya habis, baru kamu cari bantuan, baru kamu isi bensinnya. Jadi kalau misalkan udah ngerasa udah mulai kurang nih kayak gitu, ya kamu bisa buat cari perbantuan. Jadi jangan sampai kayak ya tunggu parah lah. Makanya banyak sekarang tuh orang kan yang tunggu parah dulu, udah nggak bisa ngapa-ngapain, baru datang. Nah sedangkan itu udah sulit dibantuin kalau udah terlalu rumit misalnya. Sehingga akhirnya butuh proses yang berkepanjangan. Bisa jadi ketika dari awal dia baru turun sedikit, udah punya kesadaran. Kayak sekarang kan banyak orang self-diagnose. Nah itu tuh bahaya banget. Kalau kamu udah mulai diagnosa bahwa kamu ada sedikit trouble-trouble, ya kamu bisa datang cari perbantuan. Sehingga akhirnya bisa ditangani sebelum itu mungkin semakin parah. Jadi kalau kita udah pilek-pilek gitu, jangan sampai nanti udah demam dulu, udah parah. Kayak demam berdarah udah sampai megap-megap baru datang. Seperti sakit fisik kan artinya kita yang tahu kapan kita membutuhkan untuk berkonsultasi dengan dokter ya. Kayak gitu. Jadi jangan tunggu terlalu parah baru. Oke, menarik. Kak Vera, parenting. Jadi bagaimana maksudnya apakah mendidik anak itu seperti stick and carrots gitu dalam artian. Terlalu otoritatif, hasilnya juga tidak baik. Terlalu longgar, malah nanti nggak tahu nih jadinya begini apa begini kan. Jadi bagaimana pola-pola mengasuh anak, terutama mungkin bagi orang tua muda ya, yang menyaksikan ini di era media sosial zaman sekarang. praktis-praktisnya itu seperti apa. Kalau bicara, tadi kan Kak Hose sebutkan pola asu-pola asu ya, tipe-tipe pola asu ada autoriter, ada tadi yang permisif, gitu ya, membiarkan saja. Sebenarnya pola asu yang dianjurkan dari dulu sampai sekarang sih memang nggak berubah ya, demokratis. Demokratis. Iya, itu. Jadi, di mana si pola asu ini sebenarnya ada beberapa kunci-kunci-nya ya, maksudnya pakem-pakemnya apa saja sih yang mesti diperhatikan. Pertama, adalah kenali tumbuh kembangnya anak. Oke. Itu dulu aja, gitu ya. Jadi misalnya, oh anak saya usia berapa? Let's say 10 tahun, 5 tahun, di usia itu, apa sih yang terjadi? Gitu. Kalau dulu di awal-awal saya praktek tuh, saya susah tuh mengkasih referensi ke orang tua, bacanya di mana, gitu ya, cari taunya di mana, harus di textbook, itu yang tebel, itu harus cari taunya. Tapi sekarang kayaknya gampang banget. Nah, ini salah satu apa namanya, sisi positifnya dari kemajuan teknologi dan media sosial tentunya ya, gitu ya. Itu tinggal ketik aja usia perkembangan 5 tahun, itu keluar semua. Gitu ya, 5 tahun tuh secara kognitif tuh sedang apa sih, secara fisik sedang apa, sosial emosionalnya sedang apa. Itu dulu aja. Jadi kenali anaknya. Tidak usah lihat anak tetangga atau anak yang lain di sekolah, gitu ya. Jadi fokus pada anak sendiri. Terus dengan mengenali, jadi terus yang kedua, ini tips-tips ini berdasarkan pengalaman saya sama klien-klien yang datang ya. Yang kedua, jangan lupa untuk luangkan waktu secara rutin bersama anak. Oke. Menarik. Rutin. Menarik sekali. Jadi tidak bisa bilang, oh ada kok kita bu. Kapan? Sabtu minggu doang. Misalnya gitu. Enggak harus 2 jam, enggak harus liburan kemana, cukup 15 menit. Kualitas ya? Iya. Bersama anak. Kalau anaknya, ya tantangannya kalau anaknya 3 ya, gitu ya, atau 5 saya punya, ada kayaknya. Baginya gimana bu? Oke, pasti bisa. Gitu ya. Idealnya sih setiap anak, tiap hari dapatnya. Tapi kalau misalnya enggak memungkinkan ya, buat janjian, buat jadwal. Anak itu akan merasa secure dan merasa nyaman kalau dia bisa prediksi. Dan ada keteraturan. Jadi enggak bisa, udah lihat nanti aja waktunya adanya kapan enggak. Jadi memang dijadwalkan. Jadi si orang tua juga harus punya komitmen. Misalnya, setiap Senin sore itu waktunya kakak sulung dengan ayah. Oh, oke. Saja, berdua saja. Selasa sore itu ayah dengan adik. Oke. Gitu. Terus, dengan ibu kapan lagi. Jadi hanya berdua aja tanpa ada yang lain. Oke. Nah, waktu itu memberikan dampaknya apa ke anak? Dampaknya ke anak adalah dia merasa dia diberikan atensi yang penuh tanpa harus berbagi. Dan itu untuk mengisi thank you emotionnya si anak. Gitu. Jadi dia merasa diperhatikan, merasa dianggap, merasa diagai sebagai individu. Buat orang tua juga ada dampaknya? Ada dong. Itu nyicil. Karena nanti ketika anaknya tumbuh dewasa, remaja gitu, dikala orang tuanya. Biasanya kalau orang tua tuh kalau anaknya udah lewat SMA, orang tuanya kan udah mapan tuh ya. Dan punya banyak waktu terus baru mau mulai mendekati anaknya, anaknya udah udah ada gap. Udah ada gap. Udah klien saya ada yang ngomong gitu ya. Dia bilang, my parents are always working and I'm fine with that. Terus kalau sekarang mereka tiba-tiba mau jadi temen aku kemana aja. Wow. Itu pukulan telak tuh orang tua itu. Nangis orang tuanya. Ya iyalah gitu ya. Nah itu jadi waktu khusus ini adalah untuk menyicil komunikasi, bonding, hubungan itu untuk nantinya sampai anak remaja dan dewasa. Oke. Dua itu aja. Oke teman-teman, Sobat Mudah Medkom, jangan bullying, tetapi kalau butuh kesehatan mental juga, jangan self-diagnose dan need help, look for help. Dadah. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.